Itu berapa lama kira-kira Mas Fadli untuk menyiapkan ketua definitif nanti nih? Ini kan juga untuk sementara ini dia harus melakukan apa dan harus, istilahnya haruskah ke DPR dulu? Nah ini tahapan-tahapannya seperti apa mungkin juga masyarakat juga ingin tahu? Ya menurut saya, tadi di KPP sudah mengatakan Presiden punya waktu maksimal 7 hari sejak putusan dibacakan untuk segera menerbitkan Kepres Pemberhentian Hashim lalu dengan segera bersurat kepada DPR untuk meminta nama pengganti antar waktu dari 7 nama tersisa calon anggota KPU yang mengikuti seleksi pada tahun 2022 Nah sehingga saya urutannya itu di urutan ke-8 itu ada nama Almarhum Pak Firian Aziz ya Tapi karena Pak Firian sudah meninggal maka akan dipilih nama setelahnya Saya ingat saya namanya adalah Ibu Iva Rosita Itu mantan komisioner KPU di Kalimantan Barat seingat saya ya KPU Provinsi Kalimantan Barat Maka dialah yang nanti akan menjadi PAW-nya Nah ketika dia menjadi PAW-nya maka Presiden tinggal menggunakan Kepres pengangkatan dan melantik yang bersebutan menjadi pengganti antar waktu Hashim yang dipecat Nah baru setelah itu KPU bisa memilih ketua yang definitif Jadi memang prosesnya tidak perlu lama menurut saya mas Bahkan 1, 2, atau 3 hari ini bisa dilakukan Apalagi kan DPR sedang berada dalam masa sidang ya Sekarang saya ingat saya Jadi tidak ada masalah soal itu Terima kasih